Oke kita lanjutkan materi structure kita teman-teman Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 Dan materinya akan tentang error analysis atau mencari kesalahan di dalam kalimat Nah untuk error analysis nanti akan ada di soal structure bagian kedua atau yang part B Tapi sebelumnya kita review sedikit mengenai chapter 1 sampai chapter 8 Supaya teman-teman tidak lupa Jadi dari chapter 1 sampai chapter 8 kita sudah menemukan ketujuh kelas kata Yang perlu teman-teman kuasai penggunaannya dalam kalimat Supaya memudahkan teman-teman untuk mengerjakan tuful structure dan menggunakan tips dan triknya Jadi ketujuh kelas kata ini kalau di dalam kalimat nanti pemakaiannya Jadi teman-teman pertama kali cek dulu kelengkapan sentence yang harus ada Yaitu subject dan predikat Subject itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja Kemudian di dalam kalimat subject predikat itu bisa muncul lebih dari satu Syaratnya harus ada yang namanya conjunction atau kata hubung Kemudian ketika teman-teman mencari subject predikat menemukan penanda inversi Maka cari yang predikat subjek atau subjek predikatnya harus dibalik Kemudian ketika teman-teman mencari subject predikat menemukan penanda double komparatif Sama itu bentuk kalimat yang unik walaupun di soal structure yang ITS asli Saya belum pernah menemukan yang soal double komparatif seperti itu Tapi kalau sudah dicek secara sentencing Di soal tidak ada masalah, di jawaban juga tidak ada masalah Berarti masalahnya adalah di phrasing Jadi pecahan dari bagian kalimat ada yang hilang Untuk phrasing yang pertama yang kita pelajari adalah penggunaan kelas kata-kata sifat atau adjektif Yang mana fungsinya kata sifat itu menjelaskan kata benda Yang punya sifat itu cuma benda Dan tempatnya kata sifat itu kalau dia menjelaskan kata benda adalah di sebelum kata bendanya Seperti itu Jadi kalau menemukan ada titik-titik di sebelum kata benda dan sentencing tidak ada masalah Berarti tempatnya adjektif Kemudian selain di adjektif, di phrasing kita juga sudah belajar mengenai kelas kata keterangan atau adverb Kalau kata sifat tadi menjelaskan kata benda Kalau adverb ini bisa menjelaskan hampir seluruh kelas kata yang lain Adverb itu bisa menjelaskan predikat yaitu verb Tempatnya tergantung jenis atau bentuk predikatnya Karena bentuk predikat di dalam kalimat nanti teman-teman akan menemukan ada tiga bentuk Yang pertama ada linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lainnya Kalau mau ditambahkan adverb berarti di setelahnya Jadi linking verb dulu baru adverb Kemudian ada verb tunggal Verb tunggal itu verb 1, verb SCS sama verb 2 Kalau mau ditambahkan keterangan atau adverb itu boleh di sebelum, boleh juga di setelahnya Tergantung jenis adverbnya Kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary dengan gandangan verbnya Adverb itu hanya bisa jatuh di setelah auxiliary pertama Jadi misalnya setelah auxiliary pertama atau setelah auxiliary kedua atau setelah verbnya tidak apa-apa Jadi nanti kalau ditulis bentuk pola kalimat atau rumus pola frase maksud saya Kurang lebih seperti ini Kemudian auxiliary itu apa sih? Tadi saya menyebutkan auxiliary Jadi auxiliary itu adalah kata kerja ya teman-teman Sama kayak verb, dia satu keluarga dengan verb Cuma bedanya dengan verb yang lain Auxiliary ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja yang dibantu Atau kata kerja lain seperti itu Jadi auxiliary harus gandeng sama verbnya Atau harus ada verb setelahnya Sebagai gandengannya Yaitu ada empat keluarga auxiliary bersamaan dengan gandengannya masing-masing Yang pertama ada keluarganya do yaitu do does did Gandengan verbnya adalah verb 1 Kemudian yang kedua ada to be To be itu ada is, am, are, was, were, be, been, being Gandengannya ada dua ya Dan hanya to be yang boleh digandeng oleh dua jenis kata kerja To be itu boleh diikuti verb ing To be juga boleh diikuti verb tiga Kemudian yang berikutnya ada keluarganya have Yaitu have a set Gandengannya adalah verb tiga Dan yang terakhir modal Modal itu gandengannya adalah verb satu Seperti itu Lanjut lagi ke adverb tadi ya Selain kata kerja di predikat Adverb juga bisa menjelaskan kata sifat Kata benda dan kata keterangan yang lain Nah ketika menjelaskan kata sifat Bahkan kata sifat yang sedang menjelaskan kata benda Kalau mau dijelaskan oleh adverb atau keterangan itu gak apa-apa Nanti tempatnya boleh di sebelumnya determiner Atau di sebelumnya deskriptif Atau di setelah kata bendanya Jadi kalau ditulis pola nanti bisa jadi seperti ini Kemudian ada juga adjektif yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda Yaitu adjektif yang deskriptif Ketika adjektif yang deskriptif ini mau berdiri sendiri Tanpa kata benda dan mau dijelaskan oleh adverb itu boleh Jadi bisa di sebelumnya bisa di setelahnya Tergantung jenis adverbnya Kemudian adverb sendiri itu juga bisa dijelaskan dengan adverb yang lain Tergantung jenis adverbnya Dan yang terakhir kelas kata preposisi Nah preposisi itu adalah kelas kata yang dia gak bisa berdiri sendiri Jadi dia harus punya objek of preposition Atau harus punya objek setelahnya Yaitu kata benda atau kata ganti Untuk dirubah menjadi keterangan Jadi bisa dibilang setelah preposisi harus ada kata benda Harus ada objeknya Seperti itu Kecuali satu yaitu tu Kalau tu boleh diikuti fob satu Nah tapi untuk jenis keterangan yang dibuat dari preposisi ini Ketika mau menjelaskan kata lain Maka yang dijelaskan itu tempatnya di sebelumnya Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun Seperti itu Nah kemudian setelah kita belajar adverb Di phrasing yang terakhir yang ketiga kemarin Kita juga sudah belajar mengenai gandengan kata atau paired words Yang mana ada soal struktur TOEFL itu Yang cara mengerjakannya kita cukup mencari kata gandenganya Nah untuk yang pertama ada di conjunction Kita punya but also Gandengannya adalah not only ya Not only but also Kemudian kalau or itu bisa pakai either atau whether Kalau nor bisa pakai neither Kalau and kita bisa pakai both Dan yang kedua perbandingan itu juga sering menjadi pertanyaan Mengenai kasus paired words atau gandengan kata Nah di perbandingan nanti ada tiga ya Teman-teman caranya bilang sama dengan itu bisa pakai as-as Kemudian yang kedua ada lebih dari itu more than Yang terakhir yang paling itu superlatif yaitu the most Gandengannya of, in atau among Dan yang terakhir digandengan kata ada di adverb atau preposisi ya Yang pertama ada from to Artinya dari, to-nya hingga atau sampai Kemudian ada between and di antara A dan B Kemudian yang berikutnya ada to yang O-nya dua Artinya terlalu gandenganya itu verb satu Enough juga sama, gandenganya itu verb satu ya Kemudian ada so that, so-nya disitu artinya sangat That-nya sehingga Sama dengan such that ya secara arti Jadi such itu sangat That-nya artinya sehingga dia conjunction Kemudian yang berikutnya ada such as Nah kalau such as itu beda arti Such-nya artinya beberapa As-nya artinya seperti Dan yang terakhir ada ungkapan urutan Dan nanti gandenganya adalah to verb satu Nah itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ke-8 Yang mana kita sudah menyelesaikan structure bagian pertama Yang kita disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang itu Nah sebelum lanjut ke error analysis atau structure bagian kedua Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan Tidak ada ya teman-teman, clear ya Baik, kalau tidak ada pertanyaan Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan Silahkan langsung unmute saja Right Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke materi hari ini Nah hari ini kita akan belajar mengenai error analysis Atau menganalisa kesalahan di dalam kalimat Nah sebelum kita ke teori Saya mau pemanasan dulu ya teman-teman Kita latihan dulu Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu Jadi error analysis ini nanti structure bagian kedua Nah structure bagian pertama itu nomor 1 sampai 15 teman-teman Jadi hanya 15 soal dari 40 Nah sisanya yaitu part B Nomor 16 sampai nomor 40 Jadi bisa dibilang part B ini lebih banyak Jadi 25 soal Oke Nah sebelumnya kita pemanasan dulu sambil review materi sebelum-sebelumnya Oke Nah di kalimat ini ada yang salah teman-teman Albert Einstein did not work at the hospital Ada yang tahu yang salah di kata apa teman-teman? Di work Oke di worknya ya That's right Karena alasannya kenapa? Kenapa work itu salah? Tapi benar yang salah worknya? Oke seharusnya verb 1 ya Karena sudah ada did Masih ingat tadi auxiliary do does did Gandengannya adalah verb 1 bukan verb ED Nah verb ED itu bisa verb 2 bisa verb 3 That's right Jadi nanti harusnya Albert Einstein did not work at the hospital Oke gejap Contoh kedua teman-teman Nah disini sama ada kata yang salah Jadi an electric kill able produce electricity Nah kalau diartikan sebenarnya enak aja Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik Tapi secara kelas kata di kalimat ini ada yang salah Jadi ada kata sifat yang harusnya fungsi kata sifat itu menjelaskan kata benda Tapi disini kata sifatnya menjelaskan kata kerja Ada yang tahu kata sifat apa yang saya maksud teman-teman? Able sih That's right Kata able ya Jadi walaupun kalau diartikan enak mampu menghasilkan Tapi secara kelas kata able itu kata sifat atau adjektif Tidak bisa menjelaskan kata kerja Seperti itu Nah otomatis ini harus kita ganti Yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua teman-teman Satu Kata kerja bisa dijelaskan oleh auxiliary Berarti kata kerja lainnya Yang kedua Selain auxiliary yang bisa menjelaskan kata kerja itu adalah adverb atau kata keterangan Nah kebetulan ada auxiliary teman-teman Yang artinya sama dengan able Yaitu dapat atau mampu atau bisa Di modal Ada yang tahu modal auxiliary yang artinya bisa atau dapat selain able? Ya can ya Jadi temannya will, shall, may, must itu ada kata can Can itu artinya juga sama dengan able Cuma bedanya kalau able kata sifat Kalau can itu auxiliary dia kata kerja Nah auxiliary gandingannya adalah verb gandingannya Modal verb satu Ya betul nanti jadi harusnya An electric ill can produce electricity Seperti itu Kemudian yang ketiga contohnya Nah disini ada pemborosan Jadi si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang gak perlu Jadi malah tambah salah Contoh kalimat yang salah adalah He is the most best PUBG mobile player in the world Harus ada yang dihapus Dan benar sekali di chat ada yang menjawab Disitu ada most Karena best itu sudah superlatif Artinya yang paling Maka gak perlu dikasih most lagi teman-teman Jadi cukup bilang the best All right Jadi harusnya He is the best PUBG mobile player in the world Seperti itu Jadi harus dihapus ya Kalau misalkan si pembuat soal itu menambah Menambahkan seperti itu Kemudian yang keempat itu ada pembalikan posisi dua kata Jadi ada dua kata yang harusnya urutannya AB Tapi dibalik jadi BA Malah salah Contohnya adalah The method new was proven to be effective Nah dua kata yang kebalik itu kata apa sama apa New method Ya that's right Method new jadi harusnya The new method ya Teorinya materi kita hari ke enam Ketika kita belajar adjective Jadi ketika ada adjective atau kata sifat Mau menjelaskan kata benda Itu urutannya Kalau dalam bahasa Inggris itu Kata sifatnya dulu baru kata benda Kalau dia nempel ya Dengan kata bendanya kata sifatnya Jadi sifat dulu baru benda Nah ini ada yang dibalik Benda dulu baru sifat Ini gak bisa ya Jadi harusnya The new method Was proven to be effective Metode yang baru itu Terbukti ampuh atau efektif Oke yang terakhir contohnya Nah disini si pembuat soal menghilangkan satu kata yang penting Walaupun kadang peritilan-peritilan kecil Tapi biasanya yang dihilangkan itu penting Nah ada yang tahu Ada yang hilang dimana ini One of That's right One of Ya betul Of ya disini ya Jadi harusnya One of the most important skills to acquire is communication Karena kalau gak dikasih of Itu nanti subjeknya Double Yang pertama ada one Dia kata ganti ya Karena setelahnya itu ada the langsung Berarti kalau ada the itu memulai non-phrase baru Atau bagian kalimat baru Untuk kata benda ya Alias ini bagian sendiri Ini sendiri Ini sendiri Karena the itu memulai benda baru Oke Nah ada dua subjek nanti One sama skills Gak bisa dibiarkan Salah satu harus dibuat menjadi keterangan Maka yang kedua itu kita tambahkan of Jadi one of the most important skills to acquire is communication Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting Untuk dimiliki adalah komunikasi Seperti itu Nah ini tadi adalah contoh soal Sebenarnya saya yang buat ya teman-teman Tapi Untuk pembuatan soalnya Kurang lebih disamakan dengan cara pembuatan soal Untuk tuful structure yang ETS Kayak gitu Jadi kalau diteorikan Atau secara teori Bisa dibilang kalau error analysis itu Ada empat jenis Atau error itu ada empat jenis Kesalahan itu di kalimat ada empat jenis teman-teman Berdasarkan pembuatan soalnya Oleh si pembuat soal Yang pertama ada namanya misformation Dari kata format atau form Artinya bentuk formation Artinya pembentukan Nah ditambahkan kata miss berarti artinya salah Jadi misformation itu artinya Pembentukan yang salah Nah untuk misformation sendiri itu nanti dikategorikan ke dalam dua jenis Jadi ada pembentukan kelas katanya salah Jadi kelas katanya bentuknya saja yang salah Atau kelas katanya memang sudah salah Jadi bukan cuma bentuknya tapi kelas katanya memang salah Kayak gitu Kemudian yang kedua ada namanya addition Dari kata add ya Menambahkan addition itu penambahan Jadi si pembuat soal itu nambahin kata yang harusnya gak perlu Malah jadi salah Jadi pemborosan Seperti itu Kemudian yang ketiga ada misordering Dari kata order Artinya order itu urutan Ordering pengurutan Misordering pengurutan yang salah Jadi ada posisi kata yang kebalik Seperti itu Jadi dua kata yang ditukar tempatnya Dibalik kayak gitu Nah nanti malah salah secara struktur ya Dan yang terakhir ini yang paling sulit Karena gak kelihatan di soal Yang salah apa Yaitu omission dari kata omit Artinya menghilangkan atau menghapus Jadi omission itu adalah jenis kesalahan Yang mana si pembuat soal itu menghilangkan kata Yang harusnya ada di dalam kalimat tersebut Nah kita rinci satu-satu ya teman-teman Kita ke misformation dulu Nah jenis misformation atau pembentukan kata yang salah ini Ini yang paling sering muncul di tuful structure bagian kedua Bisa dibilang 95% Atau kadang juga bisa lebih Bisa juga 100% teman-teman Jadi kadang misformation ini Mengambil seluruhnya Jadi gak ada omission, gak ada addition Kadang gak ada misordering juga Jadi secara umum soal structure bagian kedua itu adalah misformation Jadi ada kata yang dirubah sama si pembuat soal Nah misformation sendiri itu dibagi ke dalam dua kategori Ada misformation yang namanya derivational Ada juga misformation yang namanya inflectional Ini nama tidak penting Yang penting teman-teman paham Kalau di pembentukan kata yang salah itu ada dua Yang pertama kelas katanya yang salah Yang kedua kelas katanya sudah benar Tapi bentuknya yang salah Nah contoh yang kelas katanya salah tadi adalah Yang able produce Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja Seperti itu Nah contoh yang kelas katanya sudah benar Tapi bentuknya yang salah tadi adalah Yang did not work Jadi setelah auxiliary memang harus ada kata kerja Tapi kita harus perhatikan auxiliary apa Kata kerjanya apa Nah disini auxiliary nya did Gak bisa gandeng dengan verb 2 atau verb 3 Bisa nya cuma verb 1 Walaupun sama-sama verb Bentuknya beda Penggunaannya juga beda Ya teman-teman Nah itu tadi yang saya maksud Kelas katanya sudah benar Tapi bentuknya salah Nah untuk contoh lagi Misalnya yang kelas katanya yang salah Contohnya adalah My cat dead yesterday Ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia Enak-enak aja Gak ada masalah kalau diartikan ya Kucingku mati kemarin Nah tapi kalau dianalisa Kalimat ini tidak ada kata kerja sebagai predikatnya Karena dead yang pakai E Hati-hati ya yang E-I itu kata sifat teman-teman Dead yang tulisannya seperti ini Ini kata sifat atau adjective Adjective gak bisa jadi predikat Yang bisa jadi predikat dalam bahasa Inggris Cuma kata kerja atau verb Nah kebetulan Mati itu juga ada kata kerjanya Yaitu die Tulisannya D-I-E gitu ya Atau D-I-E kayak gitu Nah karena ada yesterday Die itu dirubah menjadi verb 2 Jadinya died Nah harusnya kalimat yang benar adalah My cat died yesterday Artinya sama Cuma bedanya yang bawah itu lebih benar Karena ada subject dan predikat Kalimat wajib punya subject dan predikat Seperti itu Kalau yang atas gak punya Kemudian yang berikutnya Yang kesalahan pembentukan kelas kata Jadi sebenarnya kelas katanya sudah benar teman-teman Hanya bentuknya saja yang salah Karena bentuk kelas kata itu Contohnya verb ada banyak di kalimat Noun itu ada banyak juga Preposition ada banyak juga Penjunction juga ada banyak Seperti itu ya Jadi penggunaan inilah yang Secara kelas kata sudah benar Tapi bentuknya yang salah Nah contoh yang salah adalah Many wild animals are in danger today Di situ ada kata many Kalau teman-teman masih ingat Many ini adalah salah satu Ejective yang determiner Yang fungsinya Menunjukkan jumlah kata bendanya Artinya many kan banyak Nah maka kata bendanya juga harus jamak setelahnya Di situ animal itu tunggal Berarti ya salah animalnya Apalagi predikatnya menggunakan R R itu dipakai ketika subjeknya jamak Bukan tunggal Jadi harusnya bukan many wild animals Tapi many wild animals are in danger today Seperti itu Nah sekali lagi saya ulangi Misformation ini Jenis soal struktur bagian kedua Yang paling sering muncul teman-teman Jadi bisa dibilang sebagian besarnya Atau 90 sampai 95 persen Soal error analysis adalah yang misformation Seperti itu Kemudian yang kedua Kesalahan ada namanya addition Atau pemborosan kata Si pembuat soal itu menyelipkan kata Di dalam kalimat Yang mana malah menjadi salah kalimatnya Seperti itu Contohnya tadi adalah He is the most best PUBG mobile player in the world Itu sudah ada best Ditambahin most lagi Kan jadi double Seperti itu Nah contoh lain The hour manager wants to see you The hour manager wants to see you Ada yang gak enak kalau didengar ya Atau ganjal Yaitu the hour manager Secara teori ini sudah kita pelajari Di chapter 6 Atau ketika kita belajar Adjective yang determiner Nah di dalam Adjective yang determiner Itu ada yang saya kotakin oranya Ya Kalau teman-teman masih ingat Atau nanti bisa dicek lagi Di videonya rekamannya kelas itu Hari ke-6 Nah yang di dalam kotak oranya Di determiner itu maksudnya apa Maksudnya adalah Kita hanya bisa memilih salah satu saja Untuk satu kata benda Nah disini ada dua Ada the sama hour Maka salah satu harus dihapus Boleh the-nya Atau juga boleh hour-nya Salah satu ya Contoh kalau yang saya hapus the-nya nanti Jadinya our manager wants to see you Seperti itu Nah untuk edition ini jarang keluar teman-teman Tapi Mungkin ya Selama saya tes Rata-rata satu paket soal Atau sekali tes itu Teman-teman di structure akan menemukan Satu paling banyak dua soal Untuk edition ini Atau penambahan Kata di dalam kalimat Yang malah jadi salah Seperti itu Kemudian berikutnya ada Misordering Dari kata order tadi Pengurutan Misordering Pengurutan yang tidak tepat Nah contohnya yang tadi ya The method new Itu harusnya the new method Nah contoh lain The actor main forgot the script Nah kasusnya sama Adjective ketika menjelaskan kata benda Tempatnya adjective dulu baru kata benda Maksudnya ketika nempel Bukan ketika menjelaskan kata benda ya Karena memang kata sifat Fungsinya menjelaskan kata benda doang Nah hanya kadang nempel Kadang misah kayak gitu Nah kalau nempel Kata sifat dulu baru kata benda Sedangkan di sini Kata benda dulu baru kata sifat Jadi harus dibalik Jadinya The main actor forgot the script Pemeran utamanya melupakan Naskahnya Kalau diartikan seperti itu Dan yang terakhir Yang jarang keluar Itu ada namanya Omission Si pembuat soal Itu menghilangkan Satu kata yang penting Biasanya yang dihilangkan itu Peritilan-peritilan kecil Misalnya 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 Ya kayak gitu Pokoknya kadang yang dihilangkan itu Yang kadang kita gak terlalu notice Kayak gitu Nah contohnya yang tadi One of the most important skills Harusnya One of the most important skills To acquire Is communication Contoh lain Men hit into the tree last night Kalau diartikan Pria Menabrak pohon itu Tadi malam Nah kalau didengar pun gak enak Pria yang mana Pasti kalau saya bilang ke teman-teman Pria menabrak Pohon itu tadi malam Pasti teman-teman bertanya Pria yang mana sir Karena di dunia ini Pria ada banyak sekali Salah satunya saya juga Pria ya Jadi Apakah saya juga nabrak Masa seluruh dunia nabrak pohon itu kan Juga gak mungkin Jadi itu harus kita jelaskan Atau kita tambahkan Yang namanya Determiner Jadi kata sifat yang Determiner itu untuk Menjelaskan Bendanya Jadi bendanya yang mana Kayak gitu Nah di chat ada yang menjawab The Ya betul Itu misalkan Kalau mau ditambahkan The gak papa Ditambahkan kepemilikan Gak papa Ditambahkan Itu atau ini juga Misalkan That man Itu juga gak papa Intinya disitu kita butuh Determiner Oke Contoh Misalkan saya mau tambahkan A juga gak papa Jadinya A man Hit into that tree last night Seorang pria Menabrak pohon itu Tadi malam Loser itu Hit kok pakai verb 1 Padahal last night kan Lampau Harusnya verb 2 Nah teman-teman Beberapa kata kerja Dalam bahasa Inggris Verb 1 Verb 2 Dan verb 3 nya itu Tetap Salah satunya adalah Hit Jadi hit ini bukan Verb 1 Tapi dia verb 2 Oke Jadi bentuknya memang sama Verb 1 Verb 2 Verb 3 nya Hit Sama kayak memotong Cut Itu verb 1 nya cut Verb 2 nya cut Verb 3 nya juga cut Seperti itu Ya Nah itu tadi adalah Teori yang mengenai Error analysis Jadi Kita kenali Si pembuat soal itu Bagaimana sih Caranya dia membuat Soal Supaya kita bisa Mengakali Atau mencari strategi Untuk menjawabnya Oke Jadi Itu adalah alasan saya Kenapa kok Saya tidak memasukkan Error analysis Dari hari pertama Sampai hari ke-8 Ya kenapa Cuma yang Structure bagian pertama Karena Kalau nanti saya masukkan Di hari pertama Sampai ke-8 Sedangkan saya belum kenalkan Error itu ada 4 Si pembuat soal itu Membuat 4 Kesalahan Atau menyalahkan 4 kata Di dalam Soalnya Nanti teman-teman Bingung Kayak gitu Kok ada yang dibalik Ada yang dihilangkan Kayak gitu Makanya disini saya Jelaskan terpisah Silahkan kalau ada Pertanyaan dulu Teman-teman Sebelum ke contoh Soal Mister Sorry mau tanya Iya gak apa-apa Silahkan Iya Yang contoh yang awal-awal tadi Yang electric tadi Kalau misalkan diganti Is able to Masih bisa kan ya Yang tadi Yang penggunaan able Yang ini ya Yang ken tadi ya Harusnya Nah able itu Misalkan Kalau kita ganti Is able to Apakah boleh Jawabannya boleh Nah tapi hati-hati Teman-teman Untuk Membenarkan Kan kita sebenarnya Gak diminta untuk Membenarkan Hanya diminta untuk Mencari yang salah Dari empat Yang digarisbawahi Nah untuk Membenarkan Kita gak bisa Menambahkan Atau mengambil Dua langkah Gak bisa Karena kalau kita Tambahkan Is sama To Ya teman-teman Itu kita berarti Melakukan dua langkah Menambahkan Is sebelumnya Menambahkan To Setelahnya Able Oke Kenapa saya bilang Gak bisa Karena nanti Pilihan yang lain Kalau kita Paksakan Tambahkan Dua langkah Itu juga bisa Semuanya Jadi benar Kayak gitu Jadi kita hanya bisa Melakukan Satu langkah Saja Untuk Membenarkan Kayak gitu Oke oke Thank you Oke dapat ya Maksud saya Alright Jadi untuk Ketika teman-teman Mau memastikan Apakah itu Jawabannya Nah teman-teman Kayaknya jawabannya Ini deh Nah ini itu Teman-teman hanya bisa Melakukan satu langkah Perubahan Entah membalik Entah merubah Entah menghapus Atau Entah harus Ditambahkan sesuatu Itu cuma satu Langkah saja Gak bisa dua Kenapa Karena kalau dua langkah Atau tiga langkah Atau empat langkah Jawaban keempat-empatnya Bisa Kita membenarkan Keempat-empatnya Itu kalau Lebih dari satu langkah Semuanya bisa Dibenarkan Seperti itu Gimana Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan Jangan malu-malu Teman-teman Gak ada ya Baik Kalau gak ada Kita lanjut ke Contoh soal Contoh soal pertama Jadi nanti teman-teman Akan dihadapkan Dengan satu kalimat Utuh Seperti ini Setiap nomornya Untuk Struktur bagian kedua Kemudian ada Empat yang digaris bawahi Teman-teman disuruh Mencari salah satu Yang salah Kayak gitu Oke Nah caranya Kalau saya Ada dua cara sebenarnya Bagi teman-teman yang Awam sekali Dengan error analysis ini Berarti teman-teman harus Melakukan teknik Dari awal Maksudnya dari awal Kita cek dulu Sentencing Cari kelengkapan Subjek predikatnya Apakah sudah lengkap Atau belum Nah itu kalau ditarik Dari depan Itu ada kata benda Gypsum Kata benda tempatnya Di sebelum subjek Sorry Di sebelum predikat Itu adalah tempatnya subjek Predikatnya adalah is Kemudian ada Conjunction that Subjeknya adalah it Predikatnya adalah is Kemudian Sudah tidak ada penanda Subjek predikat lagi Artinya kalimat Sudah lengkap Secara sentencing Atau secara kalimat Nah berarti masalahnya Bukan di sentencing Baru kita cek Per Yang digaris bawahi Teman-teman boleh mencocokkan Dengan kata sebelum Dan kata setelahnya Karena kata itu Kita bisa menentukan Bentuk kata ini Itu dari kata sebelumnya Atau kata setelahnya Ya teman-teman Nah kita cek Yang to dulu Yang dari depan dulu Di situ To itu Nah sebelumnya Kebetulan predikat to be Linking verb Teman-teman To be yang berdiri sendiri Tanpa Sorry Tanpa kata kerja lain Maksud saya Itu bukan auxiliary Dia adalah linking verb Ya Nah linking verb itu Dia lepas Setelah to be itu lepas Teman-teman Nggak bisa ngikat setelahnya Oke Jadi ini berdiri sendiri Tergantung kata setelahnya Nah kata setelahnya To itu ada kata soft Artinya lembut Yang mana dia adalah Kata sifat Oke Nah berarti To ini menjelaskan kata sifat Yang bisa menjelaskan kata sifat Itu hanya kata keterangan Dan kebetulan To itu memang Kelas katanya keterangan Dia dari Keluarganya very Extremely Really Kemudian Extreme Sorry Extreme tadi udah Misalnya More Most Dan setelahnya Nah itu berarti Secara kelas kata Tuh nggak ada masalah Teman-teman Udah benar Adverb Menjelaskan kata sifat Kita tarik ke belakang lagi Nah setelah kata soft Baru Di sini teman-teman Menemukan kata that Kita balik lagi Ketu tadi teman-teman Masih ingat Di chapter ke delapan To Yang O nya dua Itu gandengannya Bukan That Sedangkan di sini Ada that Nah that itu gandengannya Bukan tu Kalau saya balik ya Karena that nya Nggak digaris bawah Yang digaris bawah tu nya Berarti yang salah ya tu nya Oke Gandengannya that itu dua Teman-teman Bisa so Artinya sangat Bisa such Artinya juga sangat Bedanya apa Bedanya kalau so Cukup diikuti kata sifat aja Seperti ini So soft That Tapi kalau such Harus ada kata bendanya dulu Baru ditambahkan dengan That Seperti itu Jadi di sini kita butuhnya Bukan tu Harusnya ya Tapi so Nah nanti kalau Kalau dibaca Sorry teman-teman Saya hapus dulu Cerat-ceratannya Nah nanti kalau dibaca Gipsum is so soft That It is easy to scratch it With a fingernail Kalau diartikan Gips itu Sangatlah lunak Sehingga mudah Untuk menggoresnya Hanya dengan Kuku jari saja Ini sama kayak Kalimat yang saya buat Contohnya itu Yang so that adalah The weather Is so hot That I've spent All my money On iced tea Cuacanya sangat panas Sehingga saya menghabiskan Semua uangku Untuk membeli est Nah itu contoh yang kemarin Chapter ke-8 Untuk so that Seperti itu Jadi ya sudah Jawabannya alpha Atau teman-teman juga bisa Kalau misalkan ragu Alpha benar bukan ya Atau kita cek dulu Setelah-setelahnya Setelahnya that itu Ada subject predicate Secara Bentuk udah benar ya Memang setelah conjunction Harus subject predicate Di situ it Kembalinya ke gypsum Gypsum 1 It udah benar Gandengnya is Untuk present ya Sama-sama is Nggak ada masalah Berarti yang bravo Udah benar ya Teman-teman Scratch itu Pop 1 Sebelumnya ada tu Nah preposisi tu itu Memang gandengannya Pop 1 Berarti scratch Nggak ada masalah Apalagi dia punya objek Dia aktif Bukan pasif Berarti udah benar ya Kemudian ada E Artinya sebuah Seorang Seekor Kata benda setelahnya Harus tunggal Fingernail itu Tunggal Nggak ada S-nya Nah ya sudah Berarti fingernail Sudah benar teman-teman Oke ya sudah Jawabannya yang Tu tadi Harusnya so Seperti itu Contoh kedua Sama ya Kalau teman-teman Merasa awam Dengan error analysis ini Bisa Mengecek Kelengkapan Subject predikatnya dulu Jadi kalau dicek Dari depan Ada cadence Itu kata benda Fungsinya sebagai subject Ada predikat May be considered Kemudian Sudah Tidak ada penanda Subject predikat lagi Ataupun conjunction Sentencing sudah lengkap Masalahnya berarti Bukan di sentencing Tapi di phrasing Ya sudah kita cek saja Satu-satu Di situ ada Be Verb satu dari To be Auxiliary Teman-teman Karena setelahnya ada Kata kerjanya Kenapa dia pakai Be Karena sebelumnya ada Modal Setelah modal Harus verb asli Ya sudah berarti Be sudah benar Apalagi di situ Diikuti verb tiga To be diikuti verb tiga Nggak apa-apa Nanti jadi pasif Nah setelahnya consider Ada objeknya Ada the rise and fall Katanya pasif Tidak boleh punya objek Ada beberapa kata kerja Teman-teman Yang ketika dipasifkan Itu boleh punya objek Salah satunya Kata considered Artinya adalah Apa ya May consider Itu dianggap Berarti Menganggap Considernya Artinya menganggap Kemudian berarti Sudah nggak ada masalah The di situ Menjelaskan kata benda Rise sama fall Nggak ada masalah N menghubungkan Dua kata benda yang sama Yaitu Rise sama fall juga N nggak ada masalah Nah di sini Setelah fall Ada preposisi Teman-teman masih ingat Setelah preposisi itu Harus diikuti apa sih Untuk dirubah Jadi keterangan Preposisi selalu butuh Apa setelahnya Kata benda Kata benda That's right Atau noun ya Nah berarti ya sudah Yang salah di situ Teman-teman Intensified Ada ed-nya Itu bukan kata benda Itu kata kerja Right Nah berarti ya sudah Yang salah Yang intensified Jawabannya yang intensified ini Right Nanti kalau diganti Harusnya menjadi Intensification Karena kita butuh noun Preposisi plus noun Supaya menjadi keterangan Nah nanti kalau dibaca Cadence may be considered The rise and fall In intensification of sounds Kalau diartikan Apa ya Cadence itu Bahasa Indonesia Misalnya penguatan nada Kayak gitu ya mungkin Penguatan nada itu Bisa dianggap Kenaikan dan penurunan Dalam penguatan suara Seperti itu Oke lanjut lagi Ke contoh terakhir Contoh ketiga Nah kalau teman-teman Menemukan ada seperti ini ya Yang dua itu berupa kata Yang dua itu berupa frase Ini kemungkinan besar Ini adalah misordering Teman-teman cek dulu Yang berupa frase Yang di garis bawah itu Yang berupa dua Atau misalkan Kalau yang di garis bawah itu Cuma kata satu Yang tiga itu berupa frase Teman-teman cek dulu Yang berupa frase Karena kemungkinan besar Itu adalah misordering Jadi pembalikan posisi kata Yang harusnya udah urut Malah dibalik-balik Jadi salah Kayak gitu Oke kita cek dari depan Disitu ada series major Nah ketemu langsung teman-teman Series itu kata benda Major itu kata sifat Nah secara urutan Harusnya kata sifat dulu Baru kata benda Jadi adjektif dulu Baru noun Ketika adjektif ini Menjelaskan noun Dan nempel dengan noun Yang dijelaskan Jadi kata sifat dulu Baru kata benda Oke jadi harusnya Most major cities In the United States Have at least One daily newspaper Hampir seluruh Kota-kota besar Di Amerika Serikat Memiliki setidaknya Satu koran harian Seperti itu Nah dari ketiga contoh Soal tadi Mungkin masih ada yang bingung Teman-teman Silahkan Ditanyakan bingungnya Mengenai apa Silahkan Gak ada Mister Oh iya Silahkan Mister Oke Apa Di bagian analis error ini Mister Salah satu trik Atau langkah pertama Yang kita Butuhkan Untuk menentukan Apa kita harus memperhatikan Terlebih dahulu Yang kata yang digarisbawahi Atau kita masih menggunakan Prinsip Subject Predicate Seperti yang kita pelajari sebelumnya Oke that's good question Saya ulang lagi Tadi sudah sebenarnya Cuman gini Ini Dua-duanya gak ada yang salah Teman-teman Teman-teman boleh Langsung loncat Yang digarisbawahi Itu yang saya pakai Ketika tes Tapi itu ada syaratnya Syaratnya teman-teman harus Benar-benar sering latihan Itu nanti akan Otomatis teman-teman Apal sendiri Sambil lihat Garis itu kan Teman-teman juga nanti Mencocokkan dengan Kata sebelumnya garis itu Yang digarisbawahi itu Sama kata setelahnya Nah sambil melihat Kata sebelum setelahnya Nanti kita juga bisa Menganalisa Predicate juga Jadi pakai gerak mata gitu Tapi itu butuh pembiasaan ya Nah tapi kalau teman-teman Misalkan merasa Kurang Terbiasa Atau misalkan Awam Yang saya bilang tadi awam Atau belum terbiasa Mengerjakan soal error analysis ini Saran saya Dianalisa dulu Subject predicate Subject predicate Subject predicate Seperti itu Atau ada conjunction Ya conjunction Kalau ada penanda inversi Inversi seperti itu Jadi dua-duanya boleh Tergantung Dari diri kita masing-masing Kalau kita sudah terbiasa Teman-teman bisa langsung Bisa langsung Lihat garis bawah Garis bawah Tapi kalau teman-teman Merasa masih awam Atau belum Belum pernah Atau misalkan Kurang Merasa kurang ya Untuk latihan ini Saran saya Dianalisa pelan-pelan Gak apa-apa Subject dulu mana Predicate mana Kalau ada conjunction Berarti butuh subject predicate Cek lagi Ada nggak subject predicate Setelahnya Seperti itu Gimana mister Apakah menjelaskan Oke Terima kasih mister Oke dapat That's good question Jadi itu tadi Triknya ada dua Teman-teman Tapi kalau yang saya pakai Biasanya saya langsung Lihat garis bawahnya Sambil Mengecek garis bawah itu Nanti kita bisa sambil Menyekan Subject predicate Tapi kalau misalkan Teman-teman belum terbiasa Pelan-pelan jadi dulu Gak apa-apa Nanti kalau udah terbiasa itu Bisa kok Dengan melihat yang Digaris bawah langsung Itu udah bisa Jadi kayak insting Yang saya bilang di awal Seperti itu Oke that's good question Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan Gak ada ya Baik kalau gak ada Sekarang kita coba Kelatihan soal Buat teman-teman Nah seperti biasa Saya ingatkan Dicoba dulu Karena kalau kita Sudah tahu vibe-nya Sudah tahu Semakin kita mencoba Nanti semakin Kita bisa merasakan Kayak gitu Pengalamannya Caranya mengerjakan Gimana Salahnya dimana Seperti itu Nah disini ada Satu soal Jangan takut salah Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Alright 30 seconds over Silahkan yang sudah Namun jawaban Dikirim dulu di chat Sedapatnya teman-teman dulu Salah it's okay Kita belajar ya Baik ada jawaban belts Ada juga irregular Ada belts Ada time zone juga Alright ABC Oke kita cek bersama ya Seperti biasa Kalau misalkan teman-teman Belum terbiasa Kita cek dulu Dari depan Kelengkapan subjek Predikatnya Disitu ada kata benda Time zone Karena tempatnya Di sebelum predikat Ya kata benda itu Berarti sebagai subjek Predikatnya adalah is Kemudian Ada conjunction Yaitu that Yang dia sekaligus Menjadi subjek ya Teman-teman Karena disetelahnya Ada predikat Extens Oke Nah kita akan pelajari besok Ada conjunction Yang merangkap sekaligus Menjadi subjek Seperti ini Tapi Kalau teman-teman masih ingat Dulu waktu kita belajar Conjunction Yang selain fanboys itu Ada yang saya tebelin Yaitu which who that Yang artinya yang Nah inilah keunikannya Which who that Yang artinya yang Itu dia bisa merangkap Sekaligus menjadi Subjek Seperti itu Oke artinya Secara sentencing Kalimat sudah lengkap Subjek predikat Conjunction Subjek predikat Nah kalau sentencing Sudah gak ada masalah Baru kita analisa Satu-satu Yang alpha Disitu ada Time zone Artinya zona waktu Zona waktu itu Contohnya kalau di Indonesia Itu ada tiga Yaitu waktu Indonesia timur Waktu Indonesia tengah Dan waktu Indonesia barat Nah itu time zone teman-teman Oke Dia tunggal Karena ada E Ada Is Berarti sudah benar Gak ada masalah time zone ya Kemudian Nah setelahnya Is Itu petunjuknya teman-teman Masih ingat Determiner E Kata sifat Yang determiner itu Pasti menentukan Bentuk Kata bendanya E itu artinya Sebuah Seorang Seekor Sebutir Sehelai Intinya se Artinya satu Teman-teman Otomatis kata benda Yang dijelaskan oleh E ini Harus tunggal Dan E itu pasti butuh Kata benda ya Kita cari teman-teman Sampai nemu kata benda Tarik ke belakang Kata bendanya adalah Nah Kita menemukan kata Belt Artinya sabuk Nah tapi beltnya Disitu ada S nya Ini jamak berarti Gak bisa ya Kalau ada E Maka kata bendanya Harus tunggal Dan bisa dihitung Jadi bisa dihitung Jumlahnya tunggal Nah ya sudah Ketemu yang salah Adalah kata belt Harusnya bukan belt Maksud saya Tapi belt Karena ada kata E tadi E itu diikuti Kata benda Tunggal Teman-teman Jadi harusnya A time zone Is a slightly irregular North-south belt That extends From pole to pole Kalau diartikan Sebuah zona waktu Merupakan sejenis Sabuk Dari utara ke selatan Yang hampir Atau yang agak Tidak beraturan Bentuknya Yang membentang Dari kutub ke kutub Seperti itu Oke dicoba lagi ya Nomor dua Jangan takut salah Seperti biasa Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman All right 30 seconds over Silahkan jawabannya Dikirim di chat ya Oke ada jawaban Alpha Ada juga Charlie Ada juga Bravo All right Alpha Bravo Atau Charlie Kita cek bersama ya Seperti biasa Cari subjek Predicate dulu Kalau ditarik Dari depan ke belakang Ada kata benda The grouse Itu adalah subjeknya Teman-teman Predicate-nya adalah Kata has Kemudian Sudah tidak ada penanda Conjunction Ataupun subjek Ataupun predicate lagi Artinya kalimat sudah lengkap Teman-teman Jadi sentencing Tidak ada masalah Masalahnya adalah Diffressing Kita lihat satu-satu Yang alpha itu alike Nah teman-teman Like itu Kelas katanya adalah Adjective Adjective atau kata sifat Itu tidak boleh punya Objek Sedangkan setelah kata like Ada objek Tidak boleh teman-teman Yang boleh punya objek Itu cuma dua Kelas kata Yang pertama adalah verb Verb pun tidak Semua verb butuh objek Ada juga verb yang Tidak butuh objek Jadi hanya verb yang Transitive Itu diikuti objek Ada juga Satu Nah ini malah Lebih butuh objek Dibandingkan kata kerja Yaitu preposisi Kalau preposisi itu wajib Ada objeknya setelahnya Preposition Untuk dirubah jadi keterangan Dia selalu butuh Objek Seperti Nah kata sifat Tidak boleh punya objek Ya sudah ketemu Jawabannya adalah Yang alpha Kalau yang bravo Ada four toes Four itu empat Artinya teman-teman Menandakan bendanya jamak Nah bendanya udah jamak Berarti four udah benar Gak ada masalah Kemudian Yang Charlie With the hind Hind itu kata sifat Teman-teman menjelaskan Kata benda One One disini maksudnya Toe ya Jadi With the hind toe Raised itu verb tiga Karena dia gak punya objek Sedangkan verb satunya Yang raiser itu butuh objek ya Karena gak ada objeknya Itu pasif Bukan aktif Kemudian The ground itu kata benda Sebelumnya ada preposition above Nah gak ada masalah Teman-teman Ya sudah yang salah ya Yang alike tadi Harusnya Nah Like itu artinya mirip Atau seperti Atau ya mirip gitu artinya ya Ada kata preposisi Tadi kan yang butuh objek Cuma verb sama preposition Gak mungkin verb disitu Kita taruh di paling depan Teman-teman Yang bisa cuma preposisi Kebetulan ada preposisi Yang artinya sama dengan A like Artinya mirip Sama dengan a like Yaitu Like saja Gak ada E nya Ya sudah a like disitu Kita ganti like aja Ya ini bedanya like Sama like teman-teman Oke Nah nanti kalau dibaca Like a chicken The grouse has four toes With the hind one Raised above the ground Kalau diartikan Seperti Atau mirip Seekor ayam Mentok atau bebek Yang gak bisa terbang itu ya Memiliki empat jari kaki Dengan satu bagian belakangnya Atau kaki belakangnya itu Mencuat Ke atas Jadi melawan arah tanah Jadi bukan hadap ke bawah Tapi hadap ke atas Seperti itu Oke itu tadi Jawabannya yang alpha Kita coba lagi teman-teman Nomor berikutnya Silahkan Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke 30 detik sudah habis Oke ada tiga jawaban Ada empat jawaban Ada lima jawaban Yaitu delta Delta Dan saya lihat Semuanya kompak Menjawab delta Oh gak ada visited juga Ada bravo Ada juga charlie Oke kita cek bersama ya Seperti biasa Cari subjek predikat Kelengkapan kalimat Paling penting Di situ ada Subjek Colorado Predikatnya adalah Is visited ya Ada conjunction Yang sekaligus Menjadi subject Yaitu who Predikatnya adalah Come Nah secara kalimat Sudah lengkap Subject predikat Conjunction Subject predikat Sentencing Gak ada masalah Teman-teman Oke Otomatis kita Cek phrasingnya Kita cek gandengan-gandengan Di setiap Katanya ya Yang alpha Ada kata Every Every itu Dia harus diikuti Kata benda tunggal Nah setelahnya every kan Kata benda year Bukan years Tapi year Satu Berarti gak ada masalah Teman-teman Everynya Every itu boleh Diikuti jama Ketika ada penjumlahnya Misalnya di tengah-tengah Di sini ada dua Setiap dua tahun sekali Nah itu every two years Tapi kalau gak ada two Gak ada penjumlahnya Every diikuti kata benda aja Kata bendanya harus tunggal Berarti every gak ada masalah Teman-teman Yang alpha udah benar Kemudian visited Itu verb tiga ya Pasif Pasif itu tidak boleh punya objek Setelahnya visited Gak ada objek Gak ada masalah berarti ya Pasif di sini To be verb tiga Oke berarti bravo bukan Ya teman-teman Itu udah benar Nah who Who itu conjunction Yang dia Bisa menjadi subject Memang Berarti who gak ada masalah Dan dia menjelaskan Kata benda manusia sebelumnya Who itu sebelumnya Harus ada kata benda manusia Dan benar saja Kalau kita cek sebelumnya Who Itu ada kata Tourists Jadi bedanya Who sama which Ya teman-teman Artinya sama-sama yang Tapi bedanya Kalau who itu menjelaskan Benda manusia Kalau which Untuk benda selain manusia Seperti itu Jadi who gak ada masalah Nah disini Kata kunci teman-teman Adalah A variety of A variety of itu Memang kelihatannya Tiga kata Tapi dia satu kata Teman-teman Sama kayak a lot of Ya a lot of itu Satu kata juga A lot of Sama dengan A number of itu Juga satu kata Nah a variety of itu Artinya adalah Beragam Bermacam-macam Bervariasi Ya A lot of artinya Banyak A number of artinya Sejumlah Yang mana kata-kata ini A variety of A lot of A number of Itu nanti Kalau diikuti kata benda Yang bisa dihitung Maka harus jamak Atau harus banyak Namanya aja beragam Teman-teman Atau bermacam-macam Berarti bendanya banyak Gak mungkin Bermacam-macam Tapi cuma satu Itu bukan bermacam-macam Namanya bermacam-macam Berarti harus banyak Seperti itu Ya sudah Yang salah Berarti reason ya Harusnya Reasons Seperti itu Jadi a variety of Diikuti kata benda Jamak Oke disini Sulit banget Nah itu tadi Itu sebenarnya Gak sulit sebenarnya Jadi materinya Udah kita bahas Cuman teman-teman Hanya perlu Pembiasaan aja Nah teman-teman Sudah saya siapkan kok Soal latihan Yang di drive itu Hajar aja Nanti kesulitan Bisa japeri saya Gini bukan Menurut saya Jawabannya ini Karena menurut saya Begini Nah nanti Kalau saya sudah benar Ya betul Saya pasti bilang gitu Tapi kalau misalkan Kurang tepat Alasannya Misalkan jawabannya Udah benar Ya saya bilang Sebenarnya jawabannya benar Tapi alasannya Yang sebenarnya Yang lebih tepat Seperti ini Atau misalkan Jawabannya salah Nah nanti Nanti saya bilang Saya luruskan Misalnya Pemahaman teman-teman Mengenai itu gimana Nanti saya luruskan Seperti itu Jadi hajar aja latihan Sulit itu hajar ya Sama kayak kita Belajar jalan Dulu waktu kecil Sering jatuh Itu oke Tapi lama-lama kan Kita nikmati Kita Jangan dibuat sulit Maksudnya jangan Dibuat enak aja ya Menurut saya ini Menurut saya ini Nanti tinggal Membuktikan Teman-teman Jawabannya saya Menurut saya gini tadi Makanya saya jawab ini Benar atau enggak Kalau misalkan salah Ya saya jelaskan Kenapa salah Kalau benar ya saya bilang Yes that's right Kayak gitu Jadi memang Kalau sulit wajar Karena kita belajar Intinya hajar aja latihannya Oke Kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Jangan takut salah Waktunya 30 detik ya Jangan takut salah 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Time's over Silahkan jawabannya Dikirim di chat Teman-teman Jangan takut salah Sedapatnya teman-teman dulu ya Baik ada jawaban Alpha 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 Dan saya lihat Semuanya menjawab Alpha Ada juga Buy ya Jadi antara Alpha atau Charlie berarti Oke Alpha atau Charlie Mari kita cek Baik Kita cek bersama Buat teman-teman Yang misalkan Belum terbiasa Kita cek dulu Subject predikat Disitu ada kata benda Many of society's wealth Itu subject ya berarti Predikatnya adalah Is disitu Sorry Is controlled Maaf teman-teman Itu jadi satu ya Is controlled Housalary verb Predikat Dan disetelahnya Tidak ada Conjunction subject predikat Fanboys disini Hanya menghubungkan Dua kata benda Yaitu corporations Sama agencies Itu bukan Conjunction yang menghubungkan Dua subject Dua predikat Karena fanboysnya Tidak ada koma sebelumnya Teman-teman Ya kan Nah berarti Sentencing sudah lengkap Tidak ada masalah Masalahnya di phrasing Kita analisa Gandengan kata per kata Yang pertama Ada kata Many Many of the Jadi jumlah Penanda jumlah itu Bisa jadi Ditambahkan of Boleh teman-teman Tapi setelahnya Harus ditambahkan The Atau teman-temannya The Ini kepemilikan Kepemilikan itu Teman-temannya The Yang di dalam kotak Oranya itu ada Punya siapa Bendanya Kayak gitu Nah Nah cuman disini Tidak cocok Teman-teman Many of the Itu harus diikuti Kata benda yang Bisa dihitung Dan harus jamak Sedangkan disini Kata bendanya Itu dia Wealth itu Dia tidak bisa dihitung Artinya kekayaan Jadi kekayaan itu Tidak bisa dihitung Karena dia Kita tidak bisa Bilang satu kekayaan Dua kekayaan Tidak bisa Harusnya Kalau kita pakai Kata benda yang Tidak bisa dihitung Itu bukan Many Tapi much Nah tapi disini Wealthnya juga digarisbawahi Jadi antara Manynya Atau wealthnya Dari sini sudah kelihatan Karena mereka tidak cocok Many tidak bisa Ketemu wealth Wealth tidak bisa Ketemu many Nah untuk menentukan Yang mana Di antara dua ini Yang salah Karena tempatnya Di subject Nah subject itu Ditentukan dari Bentuk predikat Atau kebalikannya Predikat itu Dibentuk dari Subjectnya apa Nah untuk mengetahui Yang salah yang mana Ya sudah kita cek Predikatnya Predikatnya menggunakan Auxiliary is Is itu dipakai Untuk subject tunggal Teman-teman Jadi untuk subject satu Atau kata yang Tidak bisa dihitung Seperti itu Nah berarti wealth Sudah benar Yang salah Berarti kata manynya Oke Untuk kata benda Yang tidak bisa dihitung Itu kita Bukan pakenya many Tapi pakenya adalah Much Untuk bilang banyak Atau lot of Itu lebih aman Teman-teman Much itu Untuk kata benda Yang tidak bisa dihitung Contohnya wealth Itu ada yang Yang tidak bisa dihitung Nah atau lot of Lot of itu lebih aman Lot of itu artinya Sama kayak many Sama kayak much Tapi dia boleh Untuk semua jenis benda Entah benda Yang tidak bisa dihitung Ataupun benda Yang bisa dihitung Tapi kalau many Sama much Itu tidak Beda dari lot of Jadi many hanya bisa Untuk benda yang bisa dihitung Contohnya Many people Kemudian many Rooms Many houses Many apa lagi Misalkan Many problems Misalnya Nah tapi much Itu hanya untuk benda Yang tidak bisa dihitung Contohnya much time Banyak waktu Much money Banyak uang Much water Banyak air Nah itu kan kata benda Yang tidak bisa dihitung Kita pakenya much Untuk bilang banyak Seperti itu Ya sudah jawabannya Yang alpha ya Teman-teman Harusnya itu bukan many Tapi much Jadi harusnya Much of society's wealth Is controlled by Large corporations And government agencies Kalau wealth itu Sudah betul Tadi dia Tidak bisa dihitung Kalau ada kata benda Yang tidak bisa dihitung Di subjek Itu dianggap tunggal Makanya predikatnya Pake is Kemudian dia pasif Menggunakan preposisi By setelahnya Tidak ada masalah Kalau yang delta Agencies itu Jama Kenapa Kenapa kok disitu Harus jama Karena sebelumnya N itu ada kata benda Jama Yaitu corporations Fanboys harus Menghubungkan Dua yang setara Jadi large corporations Dengan government agencies Sama-sama jama Berarti agencies Tidak ada masalah Seperti itu Kita lanjut lagi ya Dicoba dulu Waktunya 30 detik Jangan takut salah Kita belajar 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Sampai jumpa Oke 30 detik Sudah habis Ada jawaban Charlie Ada sin Sin itu Charlie juga ya Berarti Charlie Charlie Delta Baik antara Charlie Atau Delta Kita cek bersama ya Jangan takut salah Oke antara Charlie Atau Delta Teman-teman Mari kita cek bersama Seperti biasa Kita cek Subject predikatnya dulu Kalau ditarik Dari depan ke belakang Ada subject it Predikatnya adalah is Kemudian ada Conjunction that Yang artinya disini Adalah bahwa Subjectnya adalah A flash Predikatnya adalah Isin Kemudian ada Conjunction lagi Yaitu before Subjectnya adalah A clap of thunder Kemudian Nah masalahnya disini Teman-teman Ini keunggulan Atau keuntungan Ketika kita mengecek Subject predikatnya dulu Kelengkapannya dulu Ini gak lengkap Subject predikat Conjunction subject predikat Conjunction subject Nah predikatnya subject Ini yang mana Gak ada Karena hurt disini Itu verb 3 Bukan verb 2 Bagaimana kita bisa tahu Kalau itu verb 3 Karena verb 1 Dari kata hurt Itu hear Artinya mendengar Mendengar itu Butuh objek Teman-teman Sedangkan Di setelah titik-titik Tidak ada objeknya Berarti ini bukan mendengar Tapi didengar Yang mana verb 3 Berdiri sendiri Tanpa auxiliary Tidak bisa jadi predikat Untuk merubah verb 3 Karena dia pasif Disini Supaya jadi predikat Harus kita tambahkan To be sebelumnya Karena to be Diikuti verb 3 Nanti jadi predikat Dan pasif Seperti itu Jadi harusnya Is verb 3 Supaya jadi predikat Teman-teman Oke Jadi ketemu ya Jawabannya adalah Yang delta Alasannya Conjunction subject Predikat Jadi harusnya Is heard Nanti kalau dibaca lengkap It is common knowledge That a flash of lightning Is seen Before a clap of thunder Is heard Kalau diartikan Sudah menjadi rahasia umum Atau sudah menjadi Sudah diketahui banyak orang Bahwa Sebuah kilatan cahaya Dilihat atau terlihat Sebelum Sambaran petir terdengar Atau didengar Seperti itu Oke Kita coba lagi Tidak apa-apa Teman-teman Nomor berikutnya Waktunya 30 detik Hati-hati Disini ada edition Atau pemborosan Kata Dicoba dulu Tidak perlu takut salah 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Sambaran petir terdengar Terima kasih All right 30 seconds over Silahkan jawabannya Dikirim di chat Teman-teman Baik Ada jawaban bravo Charlie Delta All right Bravo Charlie Atau Delta Mari kita cek ya Seperti biasa Cari predikat Cari subjek predikatnya Kita cek dulu ya Kelengkapan Itu ada kata benda The faces Tempatnya di sebelumnya predikat Berarti itu subjek Predikatnya ada Have cert Auxiliary verb Kemudian Sudah tidak ada predikat lagi Tidak ada subjek lagi Tidak ada conjunction Artinya kalimat sudah lengkap Teman-teman Ya sudah berarti masalahnya Bukan di sentencing Tapi di phrasing All right Disitu subjeknya Menggunakan kata benda jama Yaitu faces Artinya fase-fase Kemudian predikatnya Menggunakan have Have itu verb satu Dipakai untuk Kalau di fakta ya Dipakai untuk Subjek jamak Berarti face-nya sudah benar Teman-teman Tidak ada masalah Kemudian ada As preposisi Ada kata benda division Sebelumnya ada kata sifat Primary Fungsi kata sifat Menjelaskan kata benda Tidak ada masalah berarti ya Primary Kemudian of itu preposition Setelahnya harus ada kata benda Ternyata sudah ada kata benda Yaitu time Berarti tidak ada masalah juga Teman-teman Nah yang salah adalah Di kata ago ini Harus kita hapus Kenapa? Karena ada kata For For ini disini artinya selama Ago itu artinya yang lalu Teman-teman Contoh nih Misal saya punya dua kalimat Dalam bahasa Indonesia aja Kira-kira enak mana Kalau didengar teman-teman Kalimat pertama berbunyi Wawan sudah bekerja di pabrik itu Selama dua tahun yang lalu Itu kalimat pertama Kalimat kedua Wawan sudah bekerja di pabrik itu Selama dua tahun Kira-kira enak yang mana Kalau didengar Wawan sudah bekerja di pabrik itu Selama dua tahun yang lalu Atau Wawan sudah bekerja di pabrik itu Selama dua tahun Enakan yang kedua ya teman-teman Sama For itu artinya Untuk atau selama Tidak perlu ditambahkan kata yang lalu Teman-teman Jadi for itu cukup diikuti Durasinya Berapa lamanya Kayak gitu Nah kalau kita mau tambahkan ago Itu preposisinya bukan for Teman-teman Tapi pakainya adalah since Nah ini yang ketiga Baru yang nomor satu itu saya benarkan Wawan Sudah Bekerja Di pabrik Pabrik itu Sejak Dua Tahun Yang lalu Nah ini baru bisa Jadi bedanya adalah Kalau kita pakai since Yang artinya sejak Mau ditambahkan Waktu mulainya Gak apa-apa Jadi pakai ago Gak apa-apa Waktu mulai itu Lampau berarti ya Tapi kalau pakai for Artinya selama ya Atau setelahnya diikuti Kata benda waktu Kata benda waktu itu cukup Berapa lamanya saja Jangan ditambahkan ago Jadi durasi Berapa lamanya Itu bedanya since sama for Teman-teman Ya Jadi itu yang salah adalah Agonya Itu harus kita hapus Jadi harusnya The faces of the moon Have served as primary Division of time For thousands of years Titik Nah nanti kalau diartikan Fase-fase dari bulan Telah berperan sebagai Pembagi waktu Primer Atau pokok Selama ribuan tahun Seperti itu Oke kita lanjut lagi ke Oh ternyata sudah habis Nah dari latihan-latihan tadi Yang teman-teman rasakan Gimana Kalau ada kesulitan Atau bingung Bingungnya di mana Teman-teman Boleh ditanyakan Nanti Kalau bisa saya jawab Saya jawab Kalau enggak ya buat PR Buat saya ya Nanti saya carikan Sampai ketemu Tapi kalau saya lihat Sebenarnya teman-teman Secara teori sudah paham Mungkin hanya terdesak Oleh waktu yang 30 detik tadi ya Karena itu perlu dipiasakan Teman-teman Teman-teman hanya punya Waktu 30 detik Untuk mengerjakan Satu soal ketika tes nanti Oke Tapi kalau mau latihan-latihan Buat senang-senang aja Sambil dengerin musik Tidak perlu di waktu Enggak apa-apa Ya Gimana mungkin ada pertanyaan Kalau enggak ada Kita tutup Teman-teman Mister Boleh Untuk di analisis error ini Kita sebelumnya Tentang belajar tentang Pirate World Apakah ada kemungkinan Keluar tentang Pirate World Di analisis error ini Keluar nanti Contohnya yang tadi Nomor Satu ini Saya juga Saya juga ada Kemarin ada beberapa Teman-teman itu Meminta Ini File yang dari ETS asli itu Nah itu kan cuma Structure bagian pertama Untuk structure kedua itu Saya sebenarnya ada teman-teman Error analisis Tapi belum saya kategorikan Jadi masih aca gitu Nah untuk contoh yang Pair Word tadi Yang chapter 8 tadi Yang saya tanyakan tadi Contohnya yang ini Jadi To solve that Ini enggak gandengan Atau bukan Pair Word-nya Oke jadi That itu Jadi petunjuknya Teman-teman itu Yang enggak digarisbawahi Itu adalah petunjuk Karena itu sudah benar Kayak gitu Yang kemungkinan salah itu Yang digarisbawahi Yang digarisbawahi ini Kalau yang enggak digarisbawahi Itu sudah benar teman-teman Itu enggak bisa dirubah Oke Yang enggak bisa dirubah Inilah yang jadi petunjuk Teman-teman Seperti itu Nah disitu kan ada That Enggak bisa Tuh gandenganya That Enggak bisa Teman-teman Gandenganya That itu ada dua Kalau teman-teman Kalau teman-teman masih ingat Kalau teman-teman masih punya Fotonya Itu di preposition And at verb itu Gandengan kata yang Bagian kanan sendiri Yang paling banyak itu Di bawah itu ada So that Sama such that Artinya adalah Sangat Sehingga Seperti itu Nah bedanya apa So that Sama such that Kalau so cukup Diikuti kata sifat aja Seperti ini Jadi ini harusnya so Tapi kalau pakai such Itu harus ada kata bendanya dulu Jadi soft apa Baru that Seperti itu Ya betul Jadi so sama such Gimana mister Dapat maksud saya Dapat pak mister Oke terima kasih Oke Alright Jadi memang Dan ini cukup sering keluar ya Teman-teman Kalau yang dari ETS asli Bisa dibilang dari 25 soal error analysis Bisa dibilang Keseringan keluarnya ini Adalah presentasenya ya Bisa dibilang 30% Kayak gitu Atau 20% Seperti itu Jadi sering keluar Walaupun gak harus To that Misalnya ada juga Yang paling sering itu Both end Coaching both end itu Saya merasa paling sering sekali Untuk keluar di Soal to full structure ini Teman-teman Nah gimana Mungkin ada pertanyaan lagi Dari teman-teman Gak ada ya Atau nanti ketika teman-teman Latihan Kan video untuk pembahasan Yang error analysis ini Belum selesai Belum saya buat Karena Adjektif itu banyak sekali ya Teman-teman Untuk soalnya Jadi nanti ketika teman-teman Menemukan kebingungan Bisa jabri saya Nanti akan saya coba Untuk jelaskan lewat Whatsapp Sebisa saya ya Baik Thank you so much For having me today guys See you next time Jelas saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you mister Thank you mister Okay good night everyone See you next time Thank you so much for having me today Terima kasih.